Neraka adalah tempat yang penuh kesengsaraan, yang diperuntukkan bagi manusia yang berhaka. Informasi dasar siksa api neraka banyak kertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda perihal siksa yang paling ringan di neraka. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Demikian dasarnya siksa api neraka sehingga siksa yang paling ringan sekali merupakan bentuk siksa yang dirasa sangat berat. Akan tetapi ada kisah unik tentang orang yang masih melakukan zikir atau wiritan kepada Allah SWT, padahal dirinya sudah menjadi penghuni neraka. Hal ini disampaikan, dikisahkan oleh Kiai Heci Ahmad Ba'uddin Bursalin atau Gusbahak, guru kita tercinta, pengasuh penduk pesantren tafizil Qur'an di Rembang, Jawa Tengah. Beliau mengisahkan, ada orang yang di neraka sudah ribuan tahun lamanya, tapi tetap wiritannya hanan yang manan, wahai yang maha pengasih dan yang maha pemberi. Mendengar orang yang berzikir di neraka, kemudian Allah SWT mengutis malaikat Jibril untuk mencarinya. Namun Jibril tidak menemukannya, hingga Allah menunjukkan lokasi neraka yang ditempatinya. Lalu Jibril diutis Allah SWT, Jibril, siapa hambaku itu? Jibril pun tidak ketemu untuk mencarinya. Kesana kemari Jibril mencari tidak ketemu. Akhirnya Allah menunjukkan, dia di dasar neraka yang terjebit, cerita Gusbahak. Gusbahak juga menceritakan dalam kondisi sedang menghadapi siksa api neraka. Namun dia tetap tidak memeluh, bahkan dia masih tetap berzikir kepada Allah SWT. Meski demikian, tetapi dia tidak pernah memeluh. Tetap beritan, ya hanan, ya manan, ya hanan, ya manan. Terang Gusbahak ketika mencikisahkan kisah ini. Kemudian ketika Jibril sampai di neraka dan menjumpainya, Maka ditanya perihal, kenapa masih berzikir kepada Allah? Padahal, engkau tengah menjalani siksaan. Kemudian ahli neraka ini menjawab dengan entengnya, Bahwa meskipun di neraka, saya tetap akan berzikir kepada Allah. Kemudian ketika Jibril sampai di neraka dan menjumpainya, Jibril bertanya, Wahai Fulan, Kenapa engkau di neraka dan disiksa engkau masih tetap berzikir kepada Allah? Dengan entengnya, orang ini, si Fulan ini menjawab. Tidak ada hubungannya dengan keadaan saya. Bagaimanapun, Allah tetap ya hanan, ya manan, Allah tetap maha pengasih, dan Allah tetap maha pemberi. Akhirnya singkat cerita, Allah memasukkan ahli neraka ini ke dalam surganya Allah SWT. Lalu Gusbahak menerangkan alasannya manusia tersebut akhirnya, Kenapa masuk surga? Menurut Gusbahak, itu semua atas kehendak Allah, Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Allah, Meskipun telah di alam akhirat, Sebab Allah itu Tuhan, dunia sampai akhirat. Logikanya gampang, Kamu bilang waduh-waduh itu memanggil siapa? Itu kan kalimat yang tidak jelas, maksud dan tujuan, Kata Gusbahak. Tapi kalau kamu baca ya hanan, ya manan, Kan jelas bahwa itu memanggil Allah, Dan Allah tetap Tuhan, di dunia dan ala. Jangan kamu bilang akhirat itu semuanya selesai, Tidak. Allah tetap Tuhan, dunia dan ala. Kemudian Gusbahak juga menandaskan bahwa ketika ada orang yang masuk neraka, Lalu dikeluarkan dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga, Itu merupakan hak prerogatif Allah SWT. Jika Allah berkehendak, Maka tidak ada yang mustahil dan semuanya terserah Allah. Ada juga yang masuk neraka, Lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Iya, itu terserah Allah. Penyebabnya adalah, Orang tersebut sudah ditaktirkan masuk surga. Namun lantaran kesalahannya sewaktu di dunia, Maka sementara waktu dihukum di neraka. Tapi namanya di penjara suatu saat akan, Tetap dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Kamu harus yakin, Kalau Allah berhak melakukan apa saja yang Allah kendaki, Lalu untuk menguatkan pendapatnya, Musbahat menutip firman Allah dalam Al-Quran surat Qut, Ayat 106-107, Yang artinya, Maka ada pun orang-orang yang sengsara, Maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka meneluarkan dan melarik nafas dengan merimpih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, Kecuali jika Tuhanmu menghendaki, Yang lain sungguh, Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Meskipun demikian, Gusbahat mengatakan bahwa hal tersebut, Tidak berlaku untuk orang yang sudah jelas di nas. Oleh Allah, Akan dimasukkan neraka untuk selama-lamanya, Seperti orang kafir, Yang hingga akhir hayat tetap kafir. Tapi tidak usah membayangkan, Yang sudah mansus, Yang sudah jelas, Yang sudah dimas, Misalnya orang kafir tetap kafir sampai mati, Kita harus yakin, Dia selamanya di neraka, Karena itu sudah jelas. Mansus secara jelas dalam Al-Quran, Bahwa dia kekal selamnya di neraka. Tapi ketika kita muslim, Ketika kita mu'min, Ketika kita melafalkan, La ilaha illallah, Sampai akhir hayat nanti, Pasti ada kesempatan, Dan pasti akan dimasukkan, Kedalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat guru kesang, Sekalian kisah ini, Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, Bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, Bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap Tuhan, Baik keyakinan ini, Kita bawa di dunia, Di akhirat telah tetap kita harus bawa. Terima kasih telah menonton!